Dari dunia pendidikan, ahli waris lahan sekolah dasar negeri SDN 11 Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengancam akan menutup semua akses masuk ke sekolah selasa pagi. Hingga kini, saudara ahli waris lahan SDN 11 Kota Parepare masih menyegel sejumlah ruangan di sekolah. Para pelajar juga harus terpaksa belajar di lantai. Menurut ahli waris lahan SDN 11 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pihaknya berencana akan menutup semua akses jalan masuk ke SDN atau sekolah dasar negeri jika dana dalam rekening ahli waris belum juga bisa dicairkan. Dari Parepare kita bergabung, sudah ada Jurnalis Kompas TV dengan Sudin Syamsudin. Jurnalis Kompas TV, Sudin keadaan yang sama. Pada minggu lalu juga pelajar ini bersekolah, mereka melanjutkan sekolahnya di lantai. Jadi, kalau untuk alasan hari ini, apa yang terjadi, Sudin? Hari ini masih baik adukasi dan juga saudara hari ini masih menjadi seperti alasan yang kemarin bahwa pihak ahli waris masih belum juga bisa mencairkan uang yang sudah dibayarkan Pemda dalam rekening pihak ahli waris. Namun, untuk mengetahui detail bagaimana, apa alasan yang lebih jelasnya, berikut petika wawancara ahli waris Tahrir. Selama tidak ada pembayaran, masih saya segera. Malah nanti saya tutup sekali, nanti itu kan. Jalan masuk? Iya, malah saya ditutup barang-barang sekolah itu saya akan keluar semua. Sampai apa, Pak 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 Pak? Kita tunggu ke Pak Anunya dari... Ya, Sudin, lalu sebenarnya apa alasan dari pihak pemerintah ini belum menyelesaikan masalah ini? Yang paling terdampakan justru adalah siswa yang mau belajar sekolah. Ya, baik. Untuk informasi yang kami dapatkan di Nes Pendidikan Kota Parepare, sebenarnya tidak ada masalah yang berarti dari pemerintah. Persetujuan yang disepakati antara ahli waris dan pemerintah sebenarnya sudah bisa dikairkan. Namun, di pengadilan masih menunggu persetujuan dari wali kota Parepare atau Fantawe. Hingga saat ini, informasi terbaru kami masih berlangsung di luar. Proses mediasi sudah berjalan dengan baik dan sementara ini ada pembukaan salah satu akses jalan yang pintu gerbang utama sudah dibuka oleh pihak alih waris. Karena menanti mediasi yang baik dari jenis pendidikan Kota Parepare. Mediasi juga termasuk nggak nantinya memberikan waktu sementara saja bagi anak-anak untuk bisa belajar di ruangan kelas yang memang sudah seharusnya mereka terima? Ya, untuk saat ini pihak alih waris belum juga mengizinkan proses belajar mengajar berlangsung di dalam ruang yang mereka klaim miliknya. Karena masih menanti pembayaran yang hingga 3 tahun kemarin itu belum juga cair sampai saat ini. Para siswa di Parepare Sulawesi ini masih belajar di lantai. Terima kasih Sudin Siap Sudin, Jurnalis Kompas TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton!